Sub indo by broth3rmax Yang penting kau mula Atau kuat salam Sehingga berjaya Tak sabar Umar nak suruh Abang Mirun. Okey. Apa kata nanti Uncle bawa Umar dan Abang Miru pergi makan burger? Nak? Okey, sedih. Tapi sekarang senyap. Angkatlah telefon Abang Mirun. Itu Abang Mirun? Sekejap. Helo? Helo, Mirul. Papa ini. Mirun hari ini ada bekerja bola? Papa ingatkan Papa nak pergi tengok Mirun main bola. Pasal dalam pun tak tengok. Mirul tak ada bola hari ini. Mirul ada janji kawan? Okeylah. Selamat tinggal. Saya rasa Abang Mirul terpaksa bohong. Ibu cakap kadang-kadang kita bohong sebab kita nak jaga hati orang. Abang Mirul bohong. Tapi Abang Mirul tadi dia bohong sebab dia nak jaga hati Uncle yang tadi itu. Salah. Abang Mirul bohong sebab awak tak nak Uncle kecil hati yang dia ajak orang lain tengok dia main bola. Wah. Umar ini kecil-kecil dah pandai jadi pekerja Abang Mirul, ya? Umar pun kadang-kadang terpaksa bohong juga. Ayah masak tak sedap tapi Umar kata sedap. Umar nak jaga hati Ayah. Ijablah Umar ini. Umar pandai jaga hati Ayah. Macam Abang Mirul itu, dia lagi pentingkan nak jaga hati orang lain daripada Papa dia sendiri. Entahlah. Mungkin Papa dia ini bukan Papa yang baik agaknya. Siapa kata Uncle? Jangan beritahu sesiapa tahu. Uncle lebih baik daripada Ayah Umar. Umar tahu Ayah sayang Umar. Tapi... Ayah malas kerja. Tak bagi duit ke Ibu. Umar sakit pun Ayah tak jaga. Eh, panjang umur Ayah Umar ini. Dia dah bersedia nak pergi ambil Umar tahu. Dah, pergi. Tak ada pelan. Pakai duduk, okey? Ayah hantar Umar di sini jadi Ibu boleh tengok-tengokkan Umar. Sementara Ayah pergi interview. Umar pergi merayah-merayah pula. Maaf ya, Remy. Sebab bawa Umar jalan-jalan sekejap. Tak payah cakap maaf. Emma yang izinkan. Terima kasihlah Asri bawa Umar keluar daripada dia terperuk di rumah saja, kan? Lain kali bila Ayah berhenti, nanti Ayah boleh bawa Umar dengan Ibu jalan-jalan juga. Henti? Ayah dapat kerja? Kenapa terkejutkah? Mestilah Ayah dapat kerja. Tahniah. Terima kasih, terima kasih. Sebenarnya saya tak payah terkejutlah saya dapat jawatan pengadilan itu. Sebab pengalaman saya sebagai pengadilan memang luas di dalam dan juga luar negeri. Jadi bila pengadilan tahu, dia cepat-cepat nak ambil saya bekerja. Memang saya pandai urus pengadilan ini semua. Bukankah awak patut pergi interview awak dulu? Tak apa, tak apa. Berserang lebih baik, kan? Terlanjur saya di sini, kan? Saya nak buat satu pengumuman. Memandangkan saya dah dapat kerja pengadilan ini, hari ini saya nak isteri saya, Emma, fokus untuk menjaga Umar di rumah. Jadi saya nak dia berhentilah jualan dekat Raja Bandel ini. Boleh? Boleh, ya? Boleh? Tak patut awak buat keputusan tak bincang dengan saya tahu. Apa dia? Salahkah kalau saya dah kerja nanti awak duduk rumah? Kau tak siapa nak jaga Umar di rumah. Saya bukan kerja sepanjang. Saya boleh susun masa saya. Saya boleh buat jualan saya sampai jaga rumah, kan? Awak tak payahlah jualan di luar. Awak jualan di rumah sajalah macam dulu. Dulu. Dulu saya tak ada pilihan. Bila saya jual Raja Bandel, semua dah tersedialah. Saya tak payah nak fikir ada pesanan atau tak, ada pengadilan. Semua saya tak payah fikir tahu. Dulu saya pun konsistenlah. Bil api air semua tak tertunggak. Awak beria-ria sangat nak pergi cari duit di luar itu buat apa? Ini kan ada. Ketua keluarga kan ada. Interview awak baru pergi tadi. Kerja belum dapat pun. Kita kena yakin. Cut! Apa? Apa yang kelakar, Ibu? Ayah lah. Dia cerita tentang drama yang dia berlaku dulu. Dia jadi bos. Jadi orang kaya. Kamu bagus kalau drama itu sebenar, kan? Dah Ibu jadi isteri orang kaya. Amah, bagusnya. Umar jadi anak orang kaya. Umar pun nak jadi orang kaya. Umar tahu tak dalam cerita itu kan, isteri orang kaya itu takat betul tahu dengan suami dia. Apa dia cakap, semua dia tak pantas diikut dia. Mestilah isteri itu tak bantah, kan? Orang kaya ada duit. Lagipun, bos belanja semua. Yang paling terbaik apa tahu. Ada orang gaji, ada nenek, ada rumah besar. Air dengan api rumah itu pun tak kena potong. Ayah selalu pergi rumah. Dah pergi tangan, okey? Nisu tangan. Ah? Tidak, berez. Semalam saya tengok awak lap periuk-riuk belange. Ini sekarang awak lap pinggiran mangkuk. Ini botol-botol kuih. Padahal belum lagi nak raya. Habis itu saya tengok sikit abuk pun tak ada tahu. Memanglah tak ada abuk. Ana saja tak buat kuih. Boring! Ana boring saya yang tak cukup tidur. Hei, tak boleh tidur? Apa kena-mena dengan Ana buat? Mestilah. Ana seterah selalu saja gigau. Kejap-kejap gigau. Gigau kejap-kejap. Asri, Najib Bandel. Biskut Pandan No.1. Nah, kecil tahu hati saya. Awak migau tak sebut nama saya. Masri saja. Nampak. Asri nak conteng apa di nama Emma? Kak Emma? Kak Emma tak nak berhenti? Siapa cakap Kak Emma nak berhenti? Hazin, kumpulkan semua Kakak HPV. Kak Emma nak kongsi idea projek, produk, raja, bandel. Okey. Emma pula buat presentasi? Boleh? Ya, puan. Pergi, pergi, pergi. Raja Bandel Pangkah Malak Kuih. Tak, Kak Sun. Raja Bandel Buy Malak. Oh, AJ dia malak. Okey. Jadi konsep raja bandel ini, setiap pembeli akan dapat macam-macam dip atau sos cecah tradisional untuk curus dari malak ini. Dan setiap seorang dari kita, kita buat satu dip. Tak kira lah. Mungkin ada yang manis, ada yang berperisa. Macam Emma kan? Emma buat pai jadi Emma pilih sambal. Mungkin Emma boleh namakan spicy M. Kalau macam Kak Misa, Kak Misa buat Lopez. Mungkin dia boleh buat dip yang ada kelapa, gula melaka. Kita boleh namakan loko Lopez. Okey? Dan mungkin macam Kirana. Kirana boleh buat dip kari, kari ayam... Ya, kari Kirana. Ha? 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 Tak akan sokong! Kan? Okey. Bagus, kan? Bagus, Kak Sun. Terima kasih. Ya. Ya, itu saja dari Emma. Asri nak bentangkan strategi raja bandel. Okey, ini dia pakaian-pakaian baru kita. Okey, semua boleh tengok. Boleh tengok ini. Okey? Mungkin kita ambil ini. Boleh bagi-bagi. Okey. Set raja bandel malap ini gabungan resipi tradisional dengan model. Kira-kira kan macam hipster gitulah. Jadi kita kena buat video hipster untuk tim raja bandel juga. Dan dalam video itu, kakak-kakak boleh jadi hipster. Okey, tangan-tangan pegang. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ya. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu, abang Asri. Dia buat video dengan kakak di HPB saja. Kita yang buat penyelitian tak masuk. Cik Asri, saya dan ini tak ada cangah dalam video ini? Tak payah, tak payah di sana. Kita orang melakukan tabi saja. Tak payah, abang Asri. Tak payah. Alah! Ini orang kena dengan kisim. Orang-orang kuat saya dah tak masuk. Video promosipi. Cantik dengan Handsome. Okey, kakak abang masuk. Ya. Tak payah. Kan tak payah. Saya veyat kepada saya. Sesuatu? Sera. Sera. Sere. Sere-sere. Okey. Sera. Sekiranya. Masri dah habiskan satu kotak tadi. Kak Sal belum sampai? Belum. Okey. Hari ini apa kata kita perangkan Kak Sal? Perangkan? Tak. Tak, pasal Kak Cik tadi kong. Dia cakap hari ini. Budi Kak Sal. Jadi nak buat macam berbeli perangk itulah. Abang. Jadi, Abang dah beli kip. Nanti bila Kak Sal sampai, kita buat macam malas nak layan dia. Lagi bagus kalau... Nisa, buat macam... Cep pasang saja. Macam nak gaduh dia. Ya, kita buat muka macam itu. Jadi, dia ingatkan macam kita semua menyampar dengan dia. Bagus. Bagus. Okey. Nanti bila kek sampai saja, apa kita perlu buat di sini? Kita kena buat macam mana? Selamat! Selamat Hari! Selamat! 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 Kek Janji tak dosa! Kek dah sampai. Kenapa pakai semak semahan? Kek! Mana kek? Encik Asri. Kami ada waran untuk tutup semua penyata akaun dan dokumen berkaitan Raja Pandang. Sila beri kerjasama. Terima kasih. Kan? Betullah pesan orang-orang tua dulu. Ngajak suka-suka. Eh, masa apa kau cakap ini? Masa boyanlah. Ngajak suka-suka itu bermaksud jangan terlapau gembira. Nanti nangis. Tengoklah kita tadi. Ketawa, riang-ria, lupa dunia. Eh, pegawai datang bawa waran ini mestilah kes berat ini. Kes berat. Macam mana kau tahu, Zat? Kau tak tengok ke jejak jenayah di TV itu? Dah, dah daripada kita semua ikut serabut. Diri di sini tak buat kerja. Kata kita semua fokus pada projek kita. Selamat tinggal. Encik Asri. Kami akan perlukan semua kopi lembut dalam penggunaan komputer. Tengok-kuatanВО. Selamat tinggal. Memang. Selamat menikmati. Tak, minum-minum. Minum dulu. Eh, Mak tahu kau ini siapa SaaS kan? Perkara kalau dah babetkan polis memang lumik. Eh, tadi aku dengar si polis itu ada cakap pasal akaun pasal dokumen. Dokumen itu apa benda, Kak? Dokumen. Betullah aku cakap dokumen. Asri mesti ada pakai duit orang guna bisnes. Siapa cakap? Abang Asri itu kena hanyiaya. Ya, betulkah hanyiaya? Kalau betul kenapa dia tak lawan balik? Masalahnya Abang Asri pun tak tahu siapa yang hanyiaya dia. Alah, senang saja. Kau ciklah siapa yang laporan. Kau tak tahu. Syarikat tempat kerja dulu yang buat laporan. Mereka yang tuduh dia seleweng duit syarikat. Kak, ini hal rahsia saya sebenarnya tak boleh beritahu siapa tahu. Jadi, Kak jangan beritahu orang. Kau ini, jangan risau. Aku tak banyak mulut. Aku boleh simpan rahsia kau jangan takut. Saya tak tahulah. Saya tak tahu nak percaya atau tidak. Saya perlukan saya. Awak nak perlukan apa? Sebenarnya, saya tak nak beritahu awak tapi... saya rasa awak belum tahu. Saya baru berbual dengan James. Dia cakap polis dah selesai Asri dengan warat. Maksudnya semua akaun perniagaan dia, dokumen-dokumen, rekod dia semua kena rampas. Apa? Nanti kalau kes Asri ini naik mahkamah, semua akaun perniagaan dia, termasuk akaun perniagaan, akaun perniagaan dia kena marah tau. Jangan cakap duit nafkah Amirul. Duit dia sendiri nak selamat pun susah katnya. Suspek kondor yang dia baru beli pun kena rampas. Sebab itu, saya tak nak awak fikir-fikir lagi. Awak jangan delay-delay lagi perkahwinan kita. Awak jangan takut. Saya boleh jaga awak dengan Amirul. Awak nampak tak? Saya serius ini. Sebab sekarang ini, saya tengah Ruzin tahu. Ruzin pasal kes Asri ini, awak nak saya fikir bila kahwin pula. Awak tak nampakkah? Ini dua perkara berhubungan tau. Awak tengok. Dia telefon saya. Sebab dia tahu saya seorang saja tahu boleh harap. Awak tunggu sekejap. Saya jawab telefon awak lagi. Helo, bro. Helo, Sa'af. Apa cerita sekarang? Kau dah tahu siapa anak ayah aku? Aku siasat macam nak gila ini. Masalahnya di One Up itu, mereka tahu yang aku dapat dengan kau. Lagipun aku tengah dating eks-wife kau. Aku hari-hari jumpa Amirul. Jadi mereka was-was sikitlah dengan aku. Susahlah aku nak siasat. Kita dah tak ada masa, Nizaf. Aku nak mendapatkan putih cepat. Aku tak salah tau. Ya, ya. Aku faham. Ya, sayang? Bahu awak sakit? Nak saya urut? Asri. Hari ini minta aku urut bahu dia. Nanti aku telefon kau balik, ya? Hehehe. 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 Kenapa? Zangat. Hehehe. Tunggu. Tunggu. Ayah. Mirul. Mirul dah makan? Mirul telefon Papa. Papa. Papa, kau Mirul tak? Mirul tak tahu apa nak cakap dengan Papa. Mirul tak nak tahu pasal kes selewang Papa. Bukan selewang. Selewing. Apa-apa saja. Kalau Mama nak tahu pasal Papa, pasal kes selewang Papa... Selewing. Mama telefonlah Papa sendiri. Jangan suruh Mirul. Pertama, ko. Tak ada. Senang, Tuan Renzi. Ada tiga warna. Hijau, merah, kuning. Macam Tepuk Tan Felat emang hidup. Kau punya hijau. Sebab apa hijau? Sebab ini benar kau untuk kau kuhuhuhuhu. Tak payah beruang masa. Okey, faham. Saya jauh, habis akak. Merah, sebab... Akak selalu mulut pedas. Sekarang pakai cili, kan? Hantar-hantar yang kuning ini, budak-budak. Kuning ini untuk boslah. Sebab dia area-area rumah bos. Hantar, boleh? Jadi nanti boleh tampar di sini depan, boleh? Di atas pun boleh, macam mana? Boleh dia, maknanya berjabung. Merah. Boleh saya perhatikan, tolonglah? Setiap daripada kami mempunyai file yang berbeza. Untuk kerja yang telah dilakukan atau kira-kira, anda perlu menghubungi dengan James. Dan anda mesti mengikuti kod warna sendiri. Senang untuk James tahu, siapa yang menyiapkan kerja. Warna orange, saya punya. Putih, untuk asyri. Saya punya warna biru. Biru, fikri punya. Kamu punya file, warna hitam. Seperti jenis seperti hati. Hitam okey. Hitam, manis. Prestige. Prestige. Bagus saya pun warna hitam. Pas! Kamu okey saja? Saya berpikir untuk menghubungi keputusan dari kod. Tapi, jika saya melihat semua bukti dalam file ini, saya akan melihat bahawa, kamu berpikir untuk menghubungi keputusan. Zafrul. Dia yang menyanyi aku. Tengok, Tengok. Tengok. Tengok cikap sana, ha? Asri. Maaf, bro. Masa kau telefon aku tadi, aku tengah makan dengan Amirul dengan Hani. Habis kau tahu, Amirul itu bila aku dah berbual dengan dia, dia kalau boleh nak aku layan dia sampai dengan Tuk. Susah gila aku nak gerak. Okey, boleh. Tak ada masalah. Bagus, Tengok. Teruskan, teruskan. Sebenarnya, aku ajak kau jumpa ini, sebab aku ada satu benda yang nak cakap dengan kau. Okey. Boleh? Baru-baru ini, aku ada kenal satu pelakon ini. Dia punya lakonan memang... top lah. Number one lah. Memang best lah. Tapi, lakonannya tak sebest lagi satu orang yang aku kenal. Tak sebest lakonan kau. Kamu tahu kenapa? Masa kau lah manusia yang paling fik yang pernah aku kenal. Patutlah staff beri file warna hitam untuk kau. Memang betul lah mereka cakap. Orang perempuan ini ada enam sen. Hitam. Sama hitam macam warna hati kau yang aniaya aku. Ya, ya. Saya pun terkejut macam itu, Kak. Si Zafrul ini. Saya pernah jumpa dia. Masa agensi One Up datang jumpa Abang Asri. Perkara ini dah makin komplikasi tahu. Setahu Kak Emma, Zafrul ini bukan saja kawan baik Asri. Dia pun kawan baik baru bekas isteri Asri. Hah? Cerita Abang Asri ini kan tak boleh buat cik drama tahu. Tajuknya, best friend ku bukan kawanku. Tak, tak, tak. Best friend ku kahwin jandaku. Tak, tak, tak. Best friend ku pikang pelakangku. Tak, tak. Tak, tak. Aku pelakon. Kau buat pelakang, Asri. Aku nak ajar yang kau buat apa? Sebab kau jelas dengan aku. Aku jelas? Anak kau, Amirul, dia nak rapat dengan aku. Bekas isteri kau tak lama lagi dia nak kahwin dengan aku. Jadi aku rasa kau yang jelas dengan aku, kan? Amirul nak Mama kahwin dengan Ah Zaf. Macam mana Amirul tahu tentang rantai ini? Amirul masuk bilik Mama, ya? Amirul beritahu Amirul. Amirul kata dia dah lama tunggu Mama pakai rantai ini. Jadi Amirul pun nak dengar cakap Amirul? Nak paksa Mama? Amirul bukan nak paksa Mama. Tapi kenapa Mama ada Ah Zaf? Nak buat Papa jelas? Dah berapa kali Amirul dah cakap Papa tak jelas. Dia tak kisah. Amirul nak Mama kahwin dengan Ah Zaf. Sebab Amirul nak dia jadi Papa Amirul. Amirul? Amirul, awak dengar sini. Sama ada Mama kahwin atau tak dengan Ah Zaf, Papa tetap orang yang sama. Faham? Asri. Nama Amirul itu Amirul bin Asri. Faham? Ada pandai saja. Amirul itu anak aku. Dia bawa nama aku. Hey Zaf. Sudahlah. Cukup, cukup. Okey? Kau mengaku sajalah kau nak sangat jadi macam aku. Sampai bekas bini aku pun kau nak. Maafkan saya. Hany. Aku dengan Hany. Perasaan itu bersama, okey? Dia pun nak dekat aku. Jadi aku rasa kalau kau tak ada apa-apa bukti, kau nak main tuduh-tuduh saja, lebih baik kau berhati-hati. Berhati-hati untuk kilang segala-galanya yang kau ada. Duit kau. Rumah kau. Kereta. Raja bandel. Semuanya akan berdua. Hilang. Nampak tak? Tak nampak kan? Sebab semua dah hilang. Terima kasih, ya? Terima kasih, ya? Papa berhenti Mama pergi dari kerja. Semata-mata nak perempuan Mama berhenti dengan Zaf. Ya. Kenapa? Atas alasan apa? Okey, Mama. Papa belum ada cukup bukti. Tapi, saya sangat pasti Zafrul yang aniaya Papa. Jadi? Itu semua berdasarkan perasaan awak. Seperti itu? Awak tahu apa, Asri? Amirul betul. Betul tentang apa? Awak cuma tak peduli. Tolong tinggalkan saya. Mama nak pergi kerja. Satu lagi. Amirul pun dah cakap... ...awak sepatutnya jual ikan. Apa? Sebab awak diri, Asri. Faham? Asri. Apa Asri, Asri? Kan Mama selalu panggil Papa? Asri, Asri. Jual ikan, ya? Kenapa Papa datang tak beritahu? Macam mana Papa nak beritahu? Papa kawan Miru, Miru tak angkat. Miru pun macam Mama, kan? Cair Papa pencuri. Okey, tak apa. Miru kalau tak nak pandang muka Papa sekarang, tak nak tengok muka Papa, Papa okey. Tapi Papa cuma minta satu benda saja daripada Miru. Papa jelas, kan? Miru rapat dengan Uncle Zaf. Papa nak jelas dengan Uncle Zaf itu buat apa? Papa tak ada masa untuk Mirul. Papa asyik dengan raja bandel saja. Tapi bila Uncle Zaf ada masa untuk Mirul dengan Mama, Papa jelas. Mirul, Papa tak jelas. Berhenti, berhenti. Jangan nak cuba selewang Mirul. Mirul, bukan selewang, selewing. Dengan Papa tak ada niat pun nak selewang Mirul tahu. Dengan Papa tak pernah selewang apa-apa duit pun. Kalau Mirul tak nak cari Papa sekarang, tak apa. Mirul tunggu saja Papa akan buktikan yang Papa tak salah. Mirul tak perlu marah Papa. Mirul tak patut marah Papa. Mirul tak patut marah Papa. Okey, macam ini. Kalau Mirul buat salah, Mama marah tak? Marah? Kalau macam itu, tak salah kalau Mirul rasa marah dengan Papa. Sebab Papa kan ada buat salah. Faham? Faham tak? Mama dah siap ini. Kita nak pergi makan malam di mana? Mirul. Mirul nampak tak makan nampak? Nampak ke? Entahlah Zafrul angin abang. Dia pengaruh janda dan anak abang untuk bencikan abang. Masih baik saya bukan Kak Sal. Kalau tak, saya dah ajak dia berjaya. Yalah itu. Nanti video Harzi pula masuk mamiship. Kan? Tak apalah, Harzi. Kan orang cakap hero mesti menang terakhir. Tak tahu tak? Dia cabar abang. Dia cakap sedang. Untuk hilang semua benda yang abang ada. Termasuk rajibannya. Yalah, jangan peduli cakap-cakap kosong dia itu. Dia sengaja nak lemahkan semangat Asri. Asri tahu. Tapi apa yang dia tak tahu, Asri paling pantang dicabar. Tapi yang paling penting sekali, kes Lewin ini kita-kita saja tahu. Ini seperti bau raja. Gaduh tak ada pakai senjata. Bukan ini saja. Awak ini sengaja nak cakap gaduhkah? Patutnya saya dari dulu lagilah buat begini dengan awak. Apa yang saya dah buat? Awak tak ada buat apa-apa dengan saya. Awak dah lupa. Awak dah tak mesra dengan saya seperti dulu. Awak pergi mana-mana tak ke mana awak pergi. Satu lagi, ya? Awak lupa, ya? Hari yang terbaik. Hari yang terbaik? Hari yang terbaik saya. Kek pun tak ada. Umo dah nak masuk isyap, masih nak buat hari harikah? Abang, selagi Abang tak nak berubah, awak tidurlah di sini. Tak kuasa aku nak layan. Yalah. Rufak ini pun empuk juga. Mimi. Selamat malam, Mimi. Kuci, 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 kuci. Okey, Malah. Sila cuba. Ini apa, ya? Yang ini... Yang ini saya punya. Kari Kirana. Silalah. Saya tahu. Okey. Yang ini, yang ini. Ini suit selayang. Bila awak makan, awak melayang. Terima kasih. Okey, saya cuba. Biar Malah cuba, ya? Saya dah cuba dulu. Okey, kita ambil. Okey, saya buka, ya? Okey. Bagus. Wah, dahsyatlah tim Raja Bandel ini. Saya tak sabarlah nak lancar kolaborasi ini. Kita pun tak sabar nak lancar kolaborasi ini. Okey, semua. Apa kata hari ini kita kasih kecoh live stream Raja Bandel? Ya! Asyik, semua! Okey, okey! Okey, okey! Raja Bandel kena sabur. Mari, mari dekat sini. Ramai-ramai tolong picit. Atau tekan butang like and share, like and share, like and share. Saya, Madi Lambung, dengan bangganya dan tidak sombong, ingin mengumumkan projek amal Madi Lambung. Kali ini, Madi Lambung akan join venture dengan anak-anak yatim Piatu. Kita akan bersatu untuk menghasilkan produk baru. Separuh daripada hasil jualan ini, Madi akan sumbangkan kepada rumah anak-anak yatim. Mana ada streamer live atau penjualan online yang buat macam Madi ini. Ini idea original Madi Lambung. Macam mana Madi Lambung boleh copy idea, Azri? Itu tak syok. Nanti orang ingatkan kita copy idea dia. Macam mana sekarang? Takkan kita nak kancel semua. Kalau takut di Lambung Madi, buat apa pun tak jadi. Semangat kita jangan kendut. Kita jangan unduk! Nampak saja macam sama tapi tak serupa. Madi Lambung itu dah mengumumkan projeknya sebelum kita. Tapi dia belum ada produk. Cuma ada poster saja. Kita dah ada produk. Raja Banda Buy Malak. Dengan pembelajaran kita lagi kemas dan rapi. Malak pun boleh jadi saksi. Raja Banda minta kopi idea Madi Lambung. Azri, ambil order. Okey. Pergi live dalam lima, empat, empat, tiga... Siti Ainun Salbiah binti Sarif. Semalam awak halau saya dari bilik kita. Hari ini awak halau saya dari rumah. Hah? Adakah patut Azri? Dia tukar mangga gate? Bila Abang pecahkan mangga itu, rupanya tombol pintu pun dia tukar juga. Aku nak balik rumah sendiri pun tak boleh. Oh iyalah. Kak Samana boleh buat macam itu. Kenapa kau tak boleh? Dia cabar kesabaran akulah. Sejak bila yang awak penyabar? Sejak bila? Kau tengok. Aku cakap sikit tahu perangai dia. Dia kotak katikkan aku. Awak buat rumah kita macam kapat tahu kalau masuk suka-suka. Sudahlah pergi belah. Pergi balik rumah. Skandal awak. Skandal? Awak cakap apa ini? Mana ada bukti yang saya ada skandal? Mana? Kejap. Kejap. Sekejap. Sekejap. Ini mesti ada salah faham ke apa. Nanti boleh bincangkan lagi. Tapi ini saya nak minta tolong sikit. Kak Sal, saya nak minta tolong sikit. Sebab kita pun nak buat produk lelau juga ini. Saya janji dengan Kak Sal. Saya tak dengar abang sekali. Kalau lepas panggilan hidup saja nanti saya akan boleh tolong selesaikan masalah ini. Boleh? Saya setuju. Okey. Dah. Bagi kunci rumah itu sekarang. Cepat. Harapkan pagar-pagar makan padi. Dasar Mokit janji. Semua lelaki samalah. Mokit, kenapa ini? Bawa masalah. Bagaimana kau boleh tahan perangai dia ini? Macam itulah, abang. Sabar, abang. Abang belajarlah, abang. Sabar, abang. Abang belajarlah, abang. Jalanlah, abang. Abang, kakak sana. Bawa ke sini. Okey, boleh? Kau nampak? Dah tak boleh. Okey, aku suruh. Okey. Bagus. Okey. Okey, selamatlah semua. Jom, jom, jom. Perhatian, perhatian. Kalau lepas ini ada masalah peribadi, kita abaikan. Kita teruskan. Orang. Orang. Okey. Live. Dalam lima. Tiga. Tiga. Hai awak. Assalamualaikum semua. Dan seperti biasa, anda sedang menyaksikan HPB Live. Raja Bandar lah hari-hari barang baik. Dan pada hari ini, saya bukan seorang sahaja. Saya bersama dengan Dewan. Dan hanya Malah. Terima kasih semua kerana meluangkan masa untuk menyertai live kita. So, shout out to my followers. Please like and share this link. Okey? Yes, like and share, like and share. Okey, ini apa Malah? Okey. Okey, hari ini saya sangat senang dan gembira untuk menunjukkan kolaborasi pertama kita. Ya, bukan? Bukan sahaja produk kita ini amazing tapi tujuan projek ini sangatlah awesome. Betul sekali. Dan kami dari pihak Raja Bandar dah juga malap. Cukup berbahagia sekali untuk kongsi kita ini yang kami akan menyumbangkan separuh dari hasil jualan bisnes kami ini untuk pertubuhan pesakit kanser. Dan hasil sumbangan ini akan kami gunakan juga untuk kemudahan transportasi pesakit kanser kanak-kanak. Dalam set ini ada macam-macam perisa. Saya panggil ini penyakit gastronomik, guys. Okey, ini bukan hasil satu dua orang saja tapi semua tim Raja Bandar dan Malak terlibat sama. Dan set Raja Bandar dan Malak ini memang sangat berbaloi. Dan sesuai untuk dinikmati bersama. Tak kira peringkat usia. Kombinasi yang terbaik ialah apabila old but gold berjumpa young dan trendy. Okey, hari ini Raja Bandar nak payung semua pemborong yang beli set yang kita akan jual pada hari ini. Itu dia, itu dia. Okey, nampak tak ini semua kan? Selalunya saya jual kan? Tapi pada hari ini saya tak nak jual. Saya nak bagi percuma. Macam mana dapat percuma? Senang saja. Okey, kepada semua yang beli lima set ini, akan dapat dua percuma. Jadi apa lagi? Tunggu, like dan share dan pesan sekarang. Oh, Miss Lama? Sepuluh set? Oh, Miss Lama macam biasa. Terbaiklah. Pencinta wanita nak lima set? Oh, aku memang pencinta. Tak boleh nyanyi sampai habis. Terima kasih. Baiklah. Mary Jane nak makan set? Terima kasih banyak, Miss Jay. Terima kasih banyak. Miss Lama kata janganlah baca pesanan saja. Bacalah komen saya sekali. Asri, Miss Lama rindu. Rindu ke? Okeylah. Tadi dah beri kecil. Sekarang nak beri kecil. Set Raja, idea terbaik. Saya suka semua polis tak sabar nak cuba. Sudah tentunya. Kalau dah cuba satu, mesti nak cuba lagi sekali. Raja bandar memang king. Raja segala raja. Raja bandar raja penyamun. Asri Raja Selewing? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.